Jadi, cara kita memahami perilaku pikiran perasaan kita itu dimulai dari sini Ceritanya, dunia kita itu selalu menyubuhi kita dengan yang namanya kejadian Events atau kejadian Nah, benda ini terletak di ruangan ini, ini namanya kejadian Nah, tapi kita itu tidak pernah berperilaku based on kejadian ini saja Perilaku kita terhadap benda ini tergantung Nah, tergantung apa nih? Coba, dari kejadian rupa-rupanya, ini ada benda yang namanya flip chart Tapi ketika benda ini masuk dalam ikiran kita, dia itu sudah di filter Di filter, sebagian ada yang kita delete, sebagian kita generalisasi, sebagian kita distorsi Maksudnya apa? Saya pakai contoh yang lebih kecil saja Bisa lihat benda ini? Bisa? Namanya apa? Spidol Nah, coba perhatikan ya benda ini Perhatikan baik-baik Oke, perhatikan baik-baik Sudah? Nantikan Oke, namanya apa tadi? Spidol Oke, sekarang saya simpan Siapa yang bisa mengingat spidol tadi? Bisa ya? Oke, baik Nah Di samping tulisan snowman ada tulisan apa bu? Katanya ingat Gimana sih? Jadi siapa lagi yang bilang tulisan yang ingat? Di sampingnya ada tulisan lalu? Nggak ingat Katanya ingat Tapi tadi ingat tadi? Ya, apa? Warnanya biru Ya, tapi di samping snowman ada tulisan apa? Nggak tahu Wah, itu kan masalahnya kan? Oh, jadi benar dong Pas ada kejadian Saya tunjukkan spidol ini Ternyata Dia masuk dalam pikiran kita Tapi tidak untuh lagi Karena sebagian sudah saya hapus Pas lihat Ada tulisan-tulisan Tapi karena kecil-kecil Ah, nggak penting Nggak diingat tuh sama pikiran kita Ya kan? Nah, ini kan mirip kayak jaman kita sekolah atau kuliah Masa dipikir ini paling nggak keluar nih Mas Ujian nih Ternyata keluar Gitu Jadi, ya Alamiahnya pikiran kita Kalau ada kejadian Pasti sebagian di Delete, dihapus Sebagian lagi Digeneralisasi Disamaratakan Apa ini? Spidol ya kan? Nah, ya spidol ya Ya gitu lah Digeneralisasi gitu kan? Nah, untuk sebenarnya mereka snowman Tapi kadang-kadang merek lain pun kita kira ini Sama kayak Beli aqua dong Nah, dikasihnya fit kita terima loh Terus kita bayar Padahal kan kita bilang ya Pak Aqua Dikasihnya prima kita terima juga gitu Nah, itu namanya generali Sansi Gitu Disamaratakan Nah, sebagian lagi Didistorsikan Distorsi itu Dihubung-hubungkan Dikait-kaitkan dengan berbagai hal lain Coba Survei ya Kalau lihat spidol ini Apa hal lain yang terpikir? Bapan tulisnya Whiteboard Guru yang ngajar Spidol warna lain Tintanya Spidolnya Kuliah Kuliah Whiteboard 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 Kelasnya Warnanya Bauspidolnya Oh, lain-lainnya Kita punya asosiasi yang beda-beda Nah, kebetulan disini gak ada yang mengingat Harganya Gitu misalnya kan Nah, ini kebetulan kalau pengusaha Stationery gitu kan Wah, harganya berini sekian nih gitu kan Nah, atau Ada yang punya pengalaman mungkin Langsung keinginan guru saya Nah, aku kira gurunya separa Dilempal pake beginian pak Guru saya Eh, enggak deh Yang modulnya Guru ngelempal pake pahap kapur ya Gitu Nah, itu namanya distorsi Menghubungkan satu memori Dengan memori yang lain Nah, maka Ada istilah Informasinya sudah terdistorsi nih Ya, udah dikait-kaitin Ya, belum hubungin Padahal gak pasti berhubungan Nah, karena tiga filter ini Dalam pikiran kita Maka otomatis Kejadian Tidak pernah sama Dengan apa yang ada Pikiran kita Maka di pikiran kita Itu istilahnya namanya Dalam NLP namanya Kita nyebutin pikiran Tapi nanti saya kasih Istilah aslinya deh ya Nama istilah aslinya adalah Bentar Nah Kok Coba kita lihat Apa di situ? Ah, internal represent Saya pake ini aja ya Bentar Kok dia ngembal lagi sih? Nah Ini Internal Representation Ya Atau alias Representasi Internal Ya kan Benda ini Presentasi Present Hadir di dapet kita Tapi Dalam pikiran kita Bukan aslinya yang ada Tapi Hanya Representasi Atau Dipresentasikan ulang Atau Hanya perwakilannya aja Representasi kan Perwakilan kan House of Representative Nah Dewan Perwakilan Gitu kan Nah Dia tidak asli Nah Untuk kepentingan Pemula Daripada Pake islah bahasa inggris Rada-rada Rumit Saya suka bilang Kesimpulnya Pikiran aja deh Sementara ya Sementara ya Ini kalau advance Kita akan ganti Setelah ini Tapi Sementara ini Untuk awal Intinya adalah Pikiran kita Tidak sama dengan Kejadiannya Maka di NLP Ada sebuah Kalimat Dasar yang mengatakan The map is not The territory Apa kata itu? Peta Bukan Wilayah yang Sebenarnya Nah Tapi masalahnya Dari pikiran Dari Intenarep Dia mempengaruhi Yang namanya Perasaan Atau Istilah aslinya Namanya State of mind Perasaan Ya kan Ada yang Mbak Buku teringat Baunya Saya gak tau Baunya itu Menyenangkan apa gak? Khas aja Khas aja ya Nah ada beberapa orang Gak suka bau sepidol Sehingga pas teringat Baunya Muncul perasaan Eh pusing nih Padahal Gak Cuma lihat doang Gitu Nah Munculnya perasaan Masalahnya lagi Perasaan Mempengaruhi Pindahkan Atau B Biar disitu Terus apa lagi masalahnya bos? Nah Nah ini baru ada masalah lainnya Tindakan kita Mempengaruhi Hasil Yuk kita sebutin Satu aja Hasil Target Impian Yang udah lama kita pengen Sampai sekarang belum Kejadian Apa? Gak ada? Luar biasa Ini kona askar Gak banyak inginan ya Gak ada Satu aja satu bu Yang belum kejadian Bing Bing Oh iya apa coba? Rumah Pengen rumah Misalnya Belum kejadian Oke Kalau pengen rumah Tindakannya apa misalnya? Yang belum dilakukan Bayar rumah Beli rumah Beli rumah Nyari rumah Nyari rumahnya Bahkan belum Nah kan Pengen punya Tapi nyari juga Belum Nah kalau nyari juga belum Terus gimana tau Berapa yang harus dikumpul Kakak gitu ya Misalnya Nah ini kan menarik nih Nyarinya belum Coba kita cek lagi Kalau nyarinya belum Emang perasaan apa Yang menghalangi kita mencari? Apa kira-kira? Aduh Belum Mesimis Mesimis Apa ya Belum ada dorongan Belum ada duitnya Oh ini menarik nih Ini sudah Sudah nyampur nih Belum tergerak Untuk nyari Jadi belum ada motivasi Belum tergerak Karena ada pikiran Apa pikirannya? Belum ada duitnya juga Nah Padahal nyari lah Perlu duit gak? Enggak kan nyari doang Belum itu beli juga Nyari doang Apa masalahnya disitu kan? Justru dengan kita nyari Jadi tau duitnya masih berapa Tapi karena mikirnya Belum ada duitnya Perasaannya Gak ada motivasinya Ini rendah sekali Gak bergerak Gitu Karena gak bergerak Mungkin itu sebabnya Belum jadi Belum terjadi Sekarang Misalnya Itu contohnya Oke? Nah Jadi NLP sekali lagi Juga bukan hanya Urusan otak atik Pikiran sama perasaan Kata pikiran sama perasaan Mempengaruhi apa? Tindakan dan mempengaruhi Hasil Nah Ini loh ya Sebuah sebagai Aktualisasi Tadi tuh Saya kata-kata Yang maksud Aktualnya manusia kan Kalau dia menghasilkan Sesuatu dalam hidupnya Menghasilkan karya Dalam hidupnya Nah kenapa Gak ada karyanya Atau gak optimal karyanya Mungkin karena Tindakannya biasa aja Kenapa biasa aja? Karena ada perasaan Yang menghambatnya Perasaan datang dari mana? Dari Pikirannya Berarti kalau kita Mau mengoptimalkan Potensi kita Apa yang mesti kita otak atik? Pikiran dulu Karena pikiran lupa Haruhi Perasaan atau Setopan kita Gitu Nah tapi bukan Cuma pikiran loh Lihat di bawah Ada yang namanya Relakan Atau fisiologi Maksudnya apa tuh? Kita coba praktekkan ya Silahkan duduk Di ujung kursi Di ujung kursi gitu Duduk di ujung kursi Oke Tubuhnya ditegakkan Lagi-lagi silahkan Busukan ada yang Berupan bahasnya Wajah Agak menengah Pasang senyum Yang paling manis Yang ada punya Pertahankan Senyum Yang lebar Pertahankan senyumnya Sambil senyum begini Silahkan pikirkan Hal yang menyedihkan Senyum Sambil senyum Bisa gak? Susah? Susah Nah Jadi cukup Kenapa kira-kira? Gerakannya Gerakannya gak cocok Pak Gerakan begini Itu gak cocok buat Yang sedih-sedi Nah makanya ada panah begini Nah nanti ada Kalimat lain dalam Nanti yang mengatakan Tubuh pikiran kita Satu kesatuan Dan saling mempengaruhi Gitu Nah maka orang sedih Pasti gerakannya Yang cocok dengan kesedihan Tentu Nungduu Gak kan? Nah jarak ada orang nangis gitu Gak ada orang nangis gitu Namanya sepertinya nungduu Gitu kan? Gak mas? Jadi gak pasti yang sudah dipikiran Gak mesti Ini selain mempengaruhi Gitu Maka ada Kadang-kadang orang yang belajar NLB itu diajari untuk Mengolah gerakan ini Nah mas waktu ini Kalau ini SQ ya Kita sering disuruh gara-gara Gitu kan? Karena mainnya disini Gitu Ini yang paling mau ada Tapi kadang-kadang Mengubah gerakan tuh memang bisa mengubah perasaan Cuma kadang-kadang memang efeknya Kalau berarti kayak P3K aja Misalnya perasaan saya itu galau ya Karena banyak utang gitu kan? Ya meskipun saya senyum-senyum ya gak bisa Ilang lah kalau utangnya belum dibayarkan gitu Jadi sementara gitu Tapi ini mendukung Maksudnya begini Kalau kita Misalnya punya problem yang cukup kompleks Gak bisa langsung selesai Tapi kenyataannya harus kerja Melayani pelanggan Lalu keluarga Ya paling tidak Gunakan gerakan yang Membuat emosi kita lebih netral Jangan diikutin gitu Bentang-bentang disini terus gini Terus Bentang-bentang lagi murung Terus mengunci diri di kamar Duduknya di pojokan Nah nutup jendela Lampunya dimatiin Nyetel lagu Besok masuk uang itu Ditemukan Nah jadi masuk akal Kenapa juga Ibadah kita Mengajarkan gerakan-gerakan Yang ada pakemnya gak? Sembarangan Asumsinya berarti apa? Gerakan ini Akan memicu Rasahan state of mind Makanya ada orang yang Solat kok gak ngetek Jangan-jangan Salah satunya mungkin Gerakannya gak pas Nanti ada sisi yang lain Pikiran Tapi anggap lah gerakan aja Gerakannya gak pas Lah gimana mau sempat Merasakan ketenangan Gerakannya kayak ayam atau Gini Cepet banget ya Dulu temen SCC kayak gitu Kamu selat cepat Eh lo kok cepat banget Selatnya Udah apa Gitu kan Ya mungkin karena itu Gerakannya tidak Sempurna Oke ya Oke Nah Ini model dasar Dalam NLP Yang nanti temen-temen Belajar di komunitas kita Ini akan selalu kita pake Karena ini Dasar dari semua hal Coba Ambil contoh Satu permasalahan Yang orang alami aja Kita analisa Pasti masuk disini Apa misalnya masalah? Cepet Ini normal ya Kalau misalkan ada orang yang Menyiksa sesuatu Tapi dia sambil ketawa Wah gitu Nah Sedih Tapi ketawa Saking sedihnya Dia ketawa gitu Nah Coba Sedih Saking sedihnya ketawa Kita tau dari mana Dia sedih Padahal dia ketawa Ya mungkin Orang terdekatnya meninggal Terus dia bangkrut Apa blablabla Sanya sedihnya itu sampai ketawa Nah kita tau dari mana kok Dia aslinya sedih Padahal dia ketawa Tau dari mana Oh iya aja seneng ya Ya gak tau Kan ada gitu kayak di film-film Penyiksa Tapi dia ketawa Nah kita tau dari mana Kalau dia sebenernya sedih Dari kejadian di lingkungannya Bukan asli Dari dia Kok kita bisa bilang bahwa dia Ini aslinya sedih nih Tapi dia ketawa Tauannya dari mana? Dari muka Gerakannya pasti beda Ketawanya orang seneng Sama ketawanya orang sedih Pasti Bedakan satu ke satu lah Jadi dia mungkin tersenyum Ya kan? Tapi senyumannya lain Ini istilahnya Konfruensi 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 Kenapa kita tau Kita bisa bilang Dia itu sebenarnya sedih itu Tapi dia berusaha tersenyum Karena senyum pasti beda Sama orang yang betul-betul Senang Gitu ceritanya Atau kebalitanya Dia itu sebenarnya seneng Tapi bura-bura sedih Nggak ada orang yang bura-bura sedih Nah sebenarnya dia seneng Nggak enak gitu Begitu Jadi pasti ada Ketidak kongruenan Coba cek Masalah deh Jangan sebut masalah Kita analisa pakai sini Apa? Memantunya ibu Boleh Bisa anggaplah juteknya Bukan karena settingan wajah ya Kata Mbak Budi tadi ya Juteknya memang beneran Orangnya itu Jutek gitu ya Nah jutek itu ada di mana? Tindakan Tindakan berilaku ya Nah orang yang jutek Kira-kira perasaannya apa? Betek Flet Sering betek Iya kan? Oke Perasaan seperti itu Kira-kira muncul dari pikiran apa? Cuek Nggak peduli Capek Capek Nah Kalau yang dipikirin capek Nggak peduli Yang penting kelar Perasaannya Ya pasti nggak happy Pasti jutek Sebaliknya Ada nggak orang yang capeknya sama Tapi senyum? Ada Ada Perasaannya apa kira-kira? Happy Bahagia Ikhlas Yang dipikirin apa Kalau dia bisa merasa begitu? Positif Ya ikhlas Yang baik-baik Menerima Menerima itu ikhlas Perasaan Pikirannya apa kira-kira? Jalamin aja lah Ini ibadah Ini lari-lari Selain macam kan? Pikiran beda Perasaannya beda Tidakannya juga Berbeda Gitu lah ceritanya Oke? Lah tapi mas Kok ada orang yang udah belajar tuh Seminar motivasi Dia ada positive thinking Wah kerja ibadah Mikirnya ibadah Tapi mukanya kok masih mencucuk tuh? Masih cemberut Nah nanti kita lihat Pikiran itu Pada saat ada yang baru Tidak langsung bisa masuk Karena di dalam pikiran kita Sudah ada pikiran yang ada lebih dulu Yang lebih matang Nanti ada jenis ini Namanya keyakinan Paradigma Segala macam Itu pikirannya sudah lebih Matang Gak bisa sembarangan masuk Dan itu ada bagusnya Karena kalau manusia Tidak punya pikiran yang sangat tahu begitu Maka kita mudah sekali berubah pikiran Kan repot Baru nikah hari ini Terus dua pikiran Repot kan Kita harus setia Caranya yang gak mudah berubah pikiran Baru tanda tangan kontra kerja Terus besok resign Repot kan gitu Baru mau jual Gak jadi jual Ya kan? Karena manusia punya pikiran yang settle Maka pikiran baru Memang tidak mudah muncul Dan tidak mudah masuk Jadi meskipun nasihatnya bagus Gak mudah Kena Nanti mesti lihat Nah Sama juga Orang yang punya problem Tadi misalnya Orang yang punya trauma Misalnya ya Dia mengalami generalisasi Kan dia Orang trauma itu cukup sekali Kejadiannya Kan gak ada orang Kecelakaan 10 kali dulu Baru trauma Celakaan sekali gak apa-apa 2 kali 3 kali selasih rumah trauma Baru gak apa-apa Cukup sekali Dia langsung Trauma Berarti dia menggeneralisasi Bahwa semua Kendaraan bernama motor itu Pasti bikin celaka Padahal kenyataannya gak tuh Banyak orang aman-aman aja Nah Ada generalisasi Karena pengalamannya sangat kuat Pasti bilang sama teman Gak gitu kali Kamu kebetulan Mungkin dia mau di musibah Tuh orang begitu Enggak kayak gitu Aku takut-takut Nah Karena yang baru Tidak mudah untuk Masuk Nanti segala teknik NLP Gunanya untuk tadi Merilis Pikiran yang tidak relevan Atau mengupdate Yang lama Dengan yang Baru Komentar sama sini Yes Tiga-tiganya terjadi sama kita Tiap kali kita ngeliat Ini Ini terjadi tiga-tiganya Terjadi dioresi gak? Terjadi Ada banyak hal yang kita liat Tapi kita gak sebenarnya liat Bisa liat ini? Bisa? Ada berapa titik-titik perah disini? Ada Di-dilet kan? Pas liat Oh iya ada Nah Ada berapa lipetan di kertas ini? Kita liat Kita liat kan? Ketika generalisasi kan? Namanya apa nih? Namanya apa nih? Kertas Kertas Iya kan? Nah Kok kertas? Itu kan kertas Beda kan? Kita samain itu namanya kertas Kita disposisikan juga Liat ini ingatnya apa? Apa? Last lesson Yes Oh last lesson Gitu kan? Jadi setiap kita mengalami sesuatu Pasti terjadi tiga ini Minimal Persamaan Nah tiga ini Membuat kita bisa mencintai Atau membenci seseorang Nah Kalau kita membenci seseorang Maka Yang bagus-bagusnya kita liat Yang kita ingat yang mana? Jeleng-jeleng Nah Ketika orang lain bilang Gak gitu-gitu amat kali Dia tuh suka banget juga loh Dia suka mencintai dengan kode Mas kali-mali doang gitu Tuh Kita liat lagi Ada informasi kita Sebaliknya Kalau kita membenci Eh mencintai seseorang Kita liat yang Buruk-buruknya Yang kita ingat yang Baik-baiknya Kamu kok mau sih Suami mau tuh gendet gitu loh Ah tapi dia tuh setia Yang ingat setianya Gendetnya diapaikan Ya maklum lah Namanya sudah penikahan sebuah tahun lebih Pasti fix asset berubah loh Terjadi berubahan fix asset Maka kalau sudah penikahan makin lama tuh Makin harus Mencari sesuatu yang hakiki Soalnya yang tampak-tampak tuh sudah berubah Jadi harus didelate Dia keriput didelate Dia suka ngorong didelate Bagaimana lagi Itu cara gitu Tapi bisa mencintai seseorang juga Karena mendistorsi Menghubungkan satu hal dengan hal lain Saya ingat dulu Di hubungan tuh Di konek-konekkan Banget nasi goreng tuh Ini satu-satunya masakan yang gak bisa Ini satu-satunya masakan yang gak bisa Hinaat apa sih Tentu-tentu gitu Itu distorsi namanya Ya Ya Dan reput kalau mau ngomong Saya naik mobil mas Mas tau mobil itu apa Mobil adalah Panjang gitu Nah gitu ya Distorsi juga begitu Kita bisa ngobrol sama orang Enak sama yang udah kenal Kadang-kadang pakai istilah-istilah yang Kita pahami sama-sama Itu namanya distorsi WA-an juga enak Ada singkatan Kita pahami Makanya begitu singkatan Beda-beda Tentu-tentu Ini saya ingat suatu Jadi Saya mau ngerti Angkatan sama pengganganan saya Coba kita tes ya Kalau ada orang WA Tulisannya SBB Kira-kira Yang kita pahami ya Pak John Sebagai berikut kan Nah Temen saya tuh kayak gini Jawabannya nih Sorry baru bales Melenial Melenial Yang lain itu Sebagai berikut Sebab Iya Jadi Saya tuh Pertama nama temen saya Melenial itu Dia nulis SBB Bla 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 Saya pikir Ini kok gak pas Kayaknya memperletakkan SBB-nya ya Terus saya reply Saya tanya SBB apaan sih Itu kan Sorry baru bales Terus saya bilang Eh yang kayak gini Ada kampusnya gak sih Saya tanya gitu Kayaknya Dia tuh sering banget Whatsapp tuh yang Saya gak ngerti lah Misalnya Mas L jadi datang Lu jadi datang Ya kan Ya Allah Beda seumur-umur Lu kan Clear gitu loh L jadi datang Nah Terus saya bales G G G G G G Nah Belum harus lu Ya kan Kok kita bisa connect Emang orang dengan istilah tertentu Ya karena ada Distorsi Yang paham ya Yang paham distorsi itu aja Gitu Suami istri kan udah biasa tuh Mak Oke Nah Paham Nah coba gitu sama orang tetangga Ya gak bisa Bahaya ya Oke baik Komentar sama sini Ya Berhubungan dengan keyakinan Enggak Setelah ada pikiran Ya Masuk itu Mas keyakinan itu Masuk berdigerakan Eh Digerakan Perasaan Ini masuk ke perasaan Jadi Ya 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 Ini hanya skema ya Tidak betul-betul Pikiran kita Kita gak tau nih Kita hanya sebuah model Keyakinan tuh Menurut saya Ada di area seluruh janjil Keyakinan Karena dia bisa bolak-balik Karena kita punya keyakinan Kita mendelesi sesuatu Tapi keyakinan itu sendiri Terbentuk karena delesi juga gitu Dulunya terbentuk karena delesi Digerasasi Setelah dia terbentuk Dia mendelesi dan menggerasasi gitu Tahu gak Kalau kecil Seorang muslim kan gak paham Mbak Bintu Haram Maka diajari dulu Dibuat distorsi ya Supaya dia gak suka Ya kan Nah Tapi setelah terbentuk keyakinan Itu mendelesi Ada orang nawarin makanan Gak harap Gak diambil Jadi dia Pulak-balik Karena saya pernah mencoba Seperti ini Masuk ke Satu mall Dengan Patkiran yang penuh Dan saya memberikan Kalau misalnya Pikiran-pikiran negatif Gak akan dapet Tapi kalau positif Oke Itu dapet Katkiran yang masuk Itu yang luar Dan itu beberapa kali terjadi Masuk akal Karena pada saat kita Negatif ngomongin Aduh berat nih Aduh susah nih Bukan karena betulan Alam semesta Membuat kita susah ya Saya agak Gak terlalu yakin Dengan itu ya Law of attraction Menurut saya sih Dan masuk akal Karena memang siapa kita Menggerakkan alam gitu kan Tapi yang jelas Pada saat kita negatif Ada kejadian Kita gak liat Aslinya ada loh Tanda-tanda Mungkin mau keluar Kita gak liat Jalan aja terus Tapi kalau kita positif Nah Bisa keluar kok Nah begitu ada orang jalan Bawah tas Eh Tuta-tuta Gitu Nah Fokus kita Gitu kira-kira Oke Bentar saya matiin dulu Beda-kira Cukup ya